Pemirsa Kreator Mahfud MD Minta Iasona Segera Deportasi Jurnalis Menggebe Asal AS Pemirsa Kreator Mahfud MD Meminta Kemenkumham Segera Deportasi Wartawan Mengabai Asal Amerika Serikat Philip Jacobson Philip Jacobson Ditangkap Karena Menyalah Izin Kunjungan Ke Indonesia Nanti Kita Usahakan Agar Segera Dideportasi Saja Kalau Tidak Melakukan Kejahatan Lainnya Kata Mahfud MD Di Kantor Menko Pohukam Jakarta Jumat 24 Januari Pemirsa Kreator Menurut Mahfud Nasib Philip Jacobson Di Indonesia Ini Juga Menjadi Salah Satu Topek Pembicaraan Dengan Dubes AS Joseph R. Dunovan IR Di Kantornya Dalam Pertemuan Itu Mahfud Baru Mendapatkan Informasi Soal Izin Masuk Yang Diminiki Philip Jacobson Karena Itu Dia Datang Ke Indonesia Dengan Visi Kunjungan Kemudian Ternyata Melakukan Kegiatan Kewartawanan Menulis Berita Disitu Dan Sudah Ada Bukti-Buktinya Lalu Dilarang Oleh Pemerintah Indonesia Ucap Mahfud MD Pemirsa Proses Deportasi Philip Jacobson Kata Mahfud Bisa Dilakukan Jika Pemerintah Menemukan Adanya Tindakan Kriminal Yang Dilakukan Selama Berada Di Indonesia Namun Jika Tidak Ada Mahfud Mahfud Minta Proses Deportasi Dilakukan Secepatnya Pemirsa Mahfud Mengatakan Saya Akan Menghubungi Polri Dan Kemenkumham Imigrasi Agar Dideportasi Saja Secepatnya Kecuali Jika Ada Bukti Lain Dia Melakukan Kejahatan Misalnya Melakukan Kegiatan Mata-Mata Misalnya Spiopnosis Ongkap Mahfud Pemirsa Kalau Ada Bukti Itu Sudah Pasti Kita Larang Keluar Indonesia Kalau Bukti Mengedarkan Narkoba Atau Melakukan Kejahatan Lain Yang Diancam Dengan Pidana Juga Akan Dilarang Keluar Impuhnya Pemirsa Philip Jacobson 30 Tahun Sebelumnya Ditangkap Oleh Imigrasi Panglang Karaya Kalimantan Tengah Selasa 21 Januari Ia Ditangkap Setelah Sebulan Menjadi Tahanan Kota Philip Jacobson Sebenarnya Sudah Berada Di Panglang Karaya Sejak 14 Desember 2019 Lalu Ia Datang Untuk Bertemu Dengan Kelompok Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman Saat Itu Pemirsa Ia Sepat Mengikuti Rapat Dengar Pendapat Antara DPR Kalimantan Tengah Dengan Aman Sehari Setelahnya Philip Jacobson Didatang oleh Pihak Imigrasi Dan Disita Paspornya Karena Dianggap Telah Melanggar Izin Masuk Indonesia Demikan Pemirsa Kreator Pemirsa Kreator